Majelis Hakim berulang kali menegur asisten rubah tangga Ferdi Sambu saat memberi kesaksian dalam persidangan Barada Richard Eliezer. Hakim menduga Susi memberikan kesaksian palsu dan berbohong karena jawabannya yang tidak konsisten dan kerap menjawab tidak tahu atas pertanyaan yang diajukan. Asisten rubah tangga Ferdi Sambu bernama Susi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada Richard Eliezer. Susi menjadi saksi pertama yang memberikan keterangan di persidangan. Namun kesaksian Susi kerap membuat geram Majelis Hakim lantaran berulang kali menjawab tidak tahu serta jawaban yang tidak konsisten. Susi dinilai memberikan keterangan berbeda dengan BAP saat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim berulang kali mengingatkan Susi untuk tidak memberikan kesaksian palsu hingga mengancam Susi dengan jeratan pidana karena terus-menerus memberikan keterangan yang tidak konsisten. Majelis Hakim juga meragukan cerita yang disampaikan Susi terkait Putri Jandrawati yang diduga sakit karena jatuh di kamar mandi di Magelang merupakan cerita pohong atau settingan dan tidak masuk akal. Kita sudah menyimak bahwa sodara Susi yang menjadi saksi hari ini dalam pemeriksaan teman-teman sudah bisa lihat ya bahwa keterangannya kita beranggapan bahwa keterangannya tidak konsisten, berbelit-belit dan tadi Hakim sudah sampaikan bahwa keterangan ini bisa menjadi keterangan palsu. Tim penasehat hukum Barada Eliezer meminta Majelis Hakim memproses Susi secara hukum pidana karena dianggap telah melecehkan pengadilan dengan memberikan kesaksian palsu. Jika kesaksian Susi saat dikonfrontir dinyatakan sebagai keterangan palsu, Susi berpotensi dijerat pasal 174 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Sutrisno Ainews melaporkan.